Setelah selebumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Dajjal selalu menjadi vilain di dalam anime Dan satu lagi video yang berjudul Anime Jujutsu Kaisen Sunatullah Adalah Fakta Nah pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang anime yang berjudul Jujutsu no Kaisen Maka dari itu judul video kali ini adalah berjudul Menurut anime Jujutsu Kaisen Allah Maha Adil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati Sugaan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah Berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Iya, anime Jujutsu no Kaisen saat ini menjadi salah satu anime populer di awal tahun 2021 ini Anime ini sendiri menyayangi kepopuleran dari anime yang juga digarap oleh studio Mapa Sekaligus merupakan anak emas dari studio tersebut Yaitu anime berjudul Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin Season keempat final season Opening song kedua dari anime ini pun yang dinyanyikan oleh band bernama Nama Wuya Extended berjudul Vivid Vice menjadi opening anime nomor satu di tracklist opening anime terpopuler season ini Selain itu juga lagu ending ke satu dari anime ini yang berjudul Lost in Paradise yang dinyanyikan oleh band bernama Ali Juga mendapat respon yang baik dari para penggemar-penggemar anime di seluruh dunia Ya, studio Mapa memang banyak sekali mendapat pujian-pujian dari para penggemar-penggemar anime Karena garapan anime-anime mereka yang berkualitas dan sukses di pasaran Selain anime Attack on Titan Season keempat final season dan anime Jujutsu no Kaisen Studio ini juga telah berpengalaman menghasilkan beberapa judul anime yang menurut saya adalah cukup berkualitas di bidangnya Salah satunya adalah anime berjudul Zankyou no Terror yang mengangkat isu terorisme di dunia Dan satu lagi judul anime yang cukup berkesan menurut saya adalah anime berjudul Soukoku no Altar Yang terinspirasi dari sejarah kehalifahan Turki Usmani di zaman keemasannya So, untuk anime Jujutsu no Kaisen sendiri telah memasuki arc cerita yang cukup menarik Dimana diceritakan bahwa murid-murid sekolah Jujutsu dari Kyoto dan Tokyo bertarung satu sama lain untuk meningkatkan pangkat atau kelas mereka Disini kita disuguhkan dengan sebuah pertarungan satu lawan satu antara beberapa karakter di anime ini Salah satunya adalah pertarungan antara Itadori yang merupakan main karakter dari anime ini Melawan Todo yang bisa dikatakan sebagai salah satu villain atau musuh yang lumayan kuat hingga saat ini Namun kita tidak akan membahas tentang detail review teknis tentang adegan pertarungan tersebut Karena jika kalian penasaran dengan adegan tersebut Kalian bisa tonton sendiri animenya Dan silakan kalian nilai sendiri bagaimana bagusnya kualitas adegan pertarungan dari anime ini Ya saya tidak mau membahas hal itu juga karena tujuan dari dibuatnya channel ini sendiri adalah Khusus untuk membahas tentang pesan-pesan tersembunyi yang ada di dalam anime Yap jika sebelumnya kita telah membahas tentang pesan yang terkandung dalam anime Jujutsu Kaisen tentang Sunatullah Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pesan Islam lainnya Yang terkandung dalam anime tersebut Yaitu Allah Maha Adil Ya jika kalian jelih pesan ini sendiri terkandung dalam anime Jujutsu no Kaisen episode ke-16 dan ke-17 Dari animenya Dimana kita diperlihatkan pertarungan dari murid atau siswa-siswi dari sekolah Jujutsu Yang berasal dari Kyoto melawan para siswa-siswi dari sekolah Jujutsu Tokyo Dan di episode ke-16 dan ke-17 ini kita diperlihatkan pertarungan antara Megamaru melawan Panda Dan di episode ke-17 kita diperlihatkan pertarungan antara Maki melawan Mei yang merupakan adiknya sendiri Kita di sini diperlihatkan kenyataan tragis dari seorang yang berada dibalik dari robot bernama Megamaru Ternyata dia adalah seorang yang sangat lemah Yang hanya bisa berbaring di sebuah bathtub berisikan obat Dan semua kulit-kulitnya dibalut oleh perban Serta kaki dan tangannya mengalami kelumpuhan permanen Semua itu disebabkan karena ia telah mengalami kecacatan sejak lahir Dan ia tidak diperbolehkan keluar dari tempat tersebut Karena kulit tubuhnya sangat-sangat rentan dengan sinar matahari Sehingga jika ia terkena matahari maka kulitnya akan terbakar Namun dibalik semua kemalangan dan kesialan yang menimpannya Ia dikaruniai sebuah energi kutukan yang sangat besar Sehingga bisa membuat sebuah robot berbentuk seperti Iron Man Untuk menggantikan tubuhnya yang lemah Dan dapat dengan leluasa mengendalikan robot tersebut Dan akhirnya robot tersebut dijadikan sebagai pengganti bagi tubuhnya yang lemah Dan ia pun akhirnya diceritakan menjadi siswa di sebuah sekolah Jujutsu yang berasal dari Kyoto Karena tubuhnya adalah robot Ia bisa dengan leluasa menambahkan beberapa senjata-senjata berbahaya di dalam tubuhnya Seperti tembakan laser, api, dan senjata berbahaya seperti bor listrik dan lainnya Senjata-senjata tersebutlah yang menjadi tumpuan dari serangan andalannya dalam menghadapi para musuh-musuhnya Berbeda dengan Mechamaru Maki adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa mengalirkan energi kutukan di dalam tubuhnya Ia pun tapak seperti orang normal lainnya dalam serial anime ini Yang tidak dapat melihat kutukan ataupun membunuh kutukan Sehingga ia bertumpu pada senjata-senjata tajam yang khusus digunakan untuk membunuh para kutukan Dan ia pun juga memakai kacamata yang khusus untuk bisa melihat wujud para kutukan dan lainnya Dan kata lain, Maki sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam serial anime ini Namun dibalik semua kemalangan dan kenormalan yang dimilikinya Ia tetap bertekad untuk masuk ke dalam sekolah Jujutsu Tokyo Ini dikarenakan klan keluarganya adalah klan yang sangat terkenal sebagai salah satu dari tiga klan elit Para penghasil pendekar Jujutsu terhebat di Jepang Ia terakhir sebagai seseorang yang tidak dikaruni bakat sebagai seorang pendekar Jujutsu Akhirnya ia dikucilkan oleh keluarga yang sendiri dan klannya Karena itu ia akhirnya bertekad untuk membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi seorang pendekar Jujutsu Dengan cara bersekolah di sekolah Jujutsu Dari kedua degan penceritaan dalam anime tersebut Sebenarnya hal-hal serupa seperti ini banyak sekali terjadi di kehidupan nyata Misalnya seperti seorang pemain sepak bola yang biasa dibilang sebagai salah satu pemain terbaik saat ini Yaitu Lionel Messi Jika kita membuka biografi sejarah masa kecilnya Lionel Messi telah difonis memiliki penyakit kekurangan hormon pertumbuhan Sehingga ia difonis akan memiliki pertumbuhan yang tidak sempurna Namun dibalik kekurangannya itu ternyata ia memiliki keahlian di bidang olah bola Di atas rata-rata anak seusianya Dan hingga saat ini pun ia tercatat sebagai seorang yang telah mengumpulkan 6 penghargaan pemain terbaik dunia dalam bidang olahraga sepak bola Lalu selain itu juga ada seorang ilmuwan bernama Albert Einstein Yang menderita penyakit autis Namun seperti yang kita ketahui Albert Einstein dikenal sebagai salah satu penemu paling jenius di dunia Karena ia menemukan salah satu rumus yang masih bertahan hingga saat ini Yaitu teori rivalitas waktu Iya contoh-contoh nyata di atas serta kisah dari cerita anime Jutsu no Kaisen episode ke-16 dan ke-17 Telah menjadi bukti dan hanya akan menghasilkan satu kesimpulan Yaitu Allah Mahadil Banyak sekali dalil-dalil yang membuktikan bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebuah kekurangan dan kelebihan masing-masing Seperti dikatakan dalam dalil Al-Quran surat Al-Insyaarah ayat 5-6 yang berbunyi Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan Dan di ayat lainnya Allah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna di alam semesta Yaitu dalam surat Atin ayat 4 yang berbunyi Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya Di dalam surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam Dan kami angkut mereka di darat dan laut Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna Karena itulah Allah mengingatkan kita agar jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Karena dengan bersyukur kepada Allah Akan menambahkan rezeki dan karunianya berkali-kali lipat kepada manusia Namun sebaliknya jika kita tidak bersyukur dan malah berkeluh kesah Dan bahkan berputus asa kepada karunia Allah Maka itu akan menjadi bumberang bagi kita sendiri Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul anime Jojutsu Kaisen Episode ke-16 dan ke-17 Allah Maha Adil Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu warokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat Ega Galabi